Pemirsa gempa kembali terjadi pada siang hari ini dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan Dadan Madani, Kepala Madrasah Aliyah Karya Bakti Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Pak Dadan. Selamat siang. Pak Dadan saat ini posisi berada di mana dan apa yang bisa Anda ceritakan terkait dengan gempa yang terjadi pada sekitar pukul 10 pagi tadi? Saya posisinya di Tentren, Bantap Tentren, Nur Buda, Dutasari. Kebetulan titik gempa yang paling besar, karena saya merasakan diri goyangannya itu seperti sedang di ember begitu, air yang di ember itu, goyangannya seperti itu. Oke, ini berarti lokasi Anda di Kabupaten Bandung atau di Bandung, Pak? Di Kabupaten Bandung, saya lagi di lokasi, di sekolah, di yayasan. Jadi pada saat tadi kejadian itu terasa sekali ya begitu ya Pak ya? Oh terasa sekali, terasa sekali. Oke, Pak informasi yang sudah Anda dapatkan dari pemerintah di sana, informasi resmi begitu ya, apa Pak? Apa, waspada, karena baru-baru juga ada tempat susulan, jadi dari pemerintah sudah memberitahukan lewat mobil keliling gitu, melalui apam, ampegapun, keliling, pakai mobil untuk mengingatkan kepada warga untuk selalu waspada. Dan kebanyakan warga berada di luar rumah ini. Oke, sampai sekarang berarti masih belum berjalan seperti semula ya aktivitas di sana? Belum. Dan ketika tadi ada gempa, ini apakah para santri ini sedang beraktivitas di sana atau para siswa sedang beraktivitas di sana? Iya, sedang ada di kelan. Jadi memang tidak ada korban, tapi luka-luka. Ada yang lari-lari terus ke keleo, ada yang kena juga sama buing dari tembok gitu. Oke. Kondisi, berarti kondisi siswa aman-aman ya Pak ya? Di siang hari ini ya Pak ya? Pada saat kejadiannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang berkumpul di satu area terdikumpul sambil menenangkan suasana, traumanya gitu. Oke. Pak Dadan, apakah masih terjadi gempa susulan Pak? Barusan, mungkin lima menit. Ada dua detik susulan. Oke. Berarti lima menit yang lalu Anda merasakan ada gempa susulan begitu ya Pak? Ini gempanya terasa lebih kencang guncangannya dibanding yang jam 10 tadi atau bagaimana Anda membandingkannya? Lebih relatif. Lebih ini. Tidak terlalu keras seperti yang awal. Oke. Pak, kami sedang menayangkan ini gambar dari kondisi madrasa alia ketika gempa. Ini cukup parah ya Pak? Dampaknya ya? Iya. Parah banget. Madrasa alia karyabakti ya ya kan pesan penuruh muda itu mesjidnya retak terbelah. Terus tetangga-tetangga ini ada yang atapnya sampai turun gitu. Mau abrum. Baik. Saat ini para siswa dan juga pengajar di sana evakuasi kemana Pak Dadan? Kebetulan setelah ditenangkan para siswa pada pulang ke rumah, orang tua juga banyak yang jemput. Tapi urus santri kita titikan di satu titik kumpul saung gitu. Di ayasan kami. Di pesantren kami. Oke. Ini langkah yang diambil oleh pihak sekolah sendiri ya Pak ya. Kalau dari pemerintah setempat yang tadi Bapak informasikan berkeliling kampung gitu untuk mengumumkan soal informasi resmi. Ini apakah sudah ada titik kumpul yang ditentukan Pak? Belum. Jadi masyarakat masih di kebanyakan, di pinggir jalan, terus di jalan-jalan gang. Jadi masih belum bisa berani untuk masuk ke rumah secara nyaman gitu. Masih banyak di luar rumah. Oke. Kondisi cuaca saat ini di sana seperti apa Pak? Panas. Panas ya? Jadi... Oke. Jadi ini juga emang bingung kan ya. Ingin berteduh juga agak sedikit masih takut-takut begitu. Masuk ke gedung juga takut-takut karena gempa susulannya masih terasa begitu. Oke. Pak, warga yang Bapak lihat sendiri siang hari ini bagaimana Pak kondisi mereka Pak? Apakah masih trauma dengan getaran sebelumnya? Trauma. Trauma. Baik. Pak Dadan, kita coba kembali lihat ya tadi dampak rusakan yang terjadi di Madrasah Alia Karya Bakti. Ini bangunan apa Pak yang tadi runtuh dan berapa lantai begitu? Sehingga kita ingin tahu separah apa begitu dampak rusakannya. Meski itu sih, terbelah sebetulnya. Yang meski kami itu tempat sekolah anak-anak, kantri gitu, masyarakat sekitar kita, itu rusak parah. Oke. Oke. Berarti dari tim sekolah juga masih belum berani untuk ngecek dampak rusakan apa saja ya Pak ya? Karena ini sepertinya masih rentan begitu ya? Iya, iya. Kita masih berada di luar, potong-potong saja. Oke, oke. Pak Dadan, doa kami bersama rekan-rekan yang berada di sana. Semoga aman-aman saja. Semoga nanti bisa beraktifitas normal kembali begitu ya Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya di Metro Siang. Amin, amin. Teman-teman Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Pak Dadan.